Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai melukakan hati, akan aku tuntuk ke lubang cacing pun akan aku cari Terima kasih, Pak. Steve? Ya, ya. Jangan keluar. Baiklah. Ayah! Ya, daripada rezeki ini saya cakap, Ali dengan Aisyah bila besar nanti? Kena lebih hebat daripada ayah. Pelajaran lebih tinggi, gaji lebih besar, rumah lebih mewah. Faham? Ya. Dah, Aisyah makan. Sejak kita pindah sini, pertama kali mak kau masak ini semua. Dan pertama kali juga dapur berdasar. Aisyah, ayah mempunyai jadi ajang pelajar. Semester ini mula di sekolah baru. Ya. Sukalah itu, ayah. At-jam pelajar sunam sikit, kan? Ya. Tak payah jaga CCA, tak payah nak jadi pelajar pelajar. Dah. Makan. Abang, tak nak tunggu Ali dulu. Dia datangkah? Dah. Tak payah tunggu. Makan. Ayah. 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 Syukur! Dah lima tahun, akhirnya sangkut juga. Ayah. Sejak Syah kahwin, tak putus-putus mak doakan supaya Syah, Dapah Zuryat. Ayah mesti suka. Mari kita beritahu dia. Nanti di rumah. Jangan dulu. Aisyah nak beritahu Syafu dulu, ya? Okeylah. Mak rahsiakan dulu. Tahniah, Syah. Kau betul tak nak pergi rumah Ayah? Tak payahlah. Sejak Mak dan Ayah pindah rumah baru ni, kita belum pergi-pergi pun tahu. Lain kali je lah saya pergi. Awak dengan Ryan wakilkan saya je, okey? Kau ada orang tanya? Cakap je lah saya sibuk. Nak bedik je. Apa yang bedik betul apa? Saya lepas hantar awak ni, saya nak pergi workshop tahu. Pujung minggu pun workshop buka. Sekali-sekali rehatlah. Spend time dengan keluarga. Saya kan baru expand. Baru ambil unit sebelah. Jadi, penalah kerja keras sikit. Lagipun, awak kan hura-hura nak berhenti kerja, nak duduk rumah full time. Buat apa? Bisnes lah, itulah. Betul tak? Jalan ni pergi rumah Ayah? Ryan. Cek kan, duit nama rumah Atok. Betul tak? Ryan. Dia kalau dah main game. Mana nak jawab. Awak je lah cek. Helo, Ibal. Haa, bang. Bila sampai? Aku dah on the way. On the way dah ni. Abang. Apa yang kau call aku ni? Klien kita. Banyak kancel servis kereta di sini. Apa? Siapa yang dah potong jalan? Bukan sebab itu. Sebab mereka ada dengar yang kapal di kita punya finansial tak stabil. Eh, cerita mana yang mereka dah dengar ni? Kau call mereka balik. Cakap dengan mereka jangan risau. Sain balik paket dengan kita, okey? Okey, bang. Ryan. Ryan nak buka Atok? Buka apa, Nenek? Ini koleksi himpunan puisi-puisi Atok. Nenek jumpa extra kopi. Masa tengah kema-kemas barang lepas pindah. Nak ambillah. Oh, Atok banyakkah tulis-tulis macam ni? Eh, ada lah sikit-sikit. Kalau Rajin bacalah. Tak perlu lah, Atok. Dia mana tahu semua ni, Ayah. 24 jam masih main handphone game je. Yakah, Ryan? Betul Mama cakap ni? Kalau dia degil-degil, bilang Ayah je. Nanti tahulah Ayah apa nak buat. Mak dan Ayah tahu awak berpindah? Ayah tak. Mak saja tahu. Bila? Tadi sebelum awak datang. Baguslah. Tambahkan sibuk dulu ni. Saya tak beritahu, Mak. Mak yang ternampak test sikit tu. Awak... Saiful. Macam mana sekarang? Saya sibuk sikit, Ayah. Banyak kerja nak kena selesai. Nantipun ada kerja kerja. Itu yang saya lambat sikit ni. Kenapa tak minta tolong Aisyah? Aisyah akan sama bidang. Aisyah yang nak tolong saya. Ya. Kerja-kerja Aisyah sendiri saya yang tolong habiskan, ya? Tak begitu, sayang. Ya, cuma penuh. Minum. Minum. Saya ada terasa hati sikit, Abang. Ali, dia tak datang hari ini. Apa awak nak terasa-terasa hati ni? Awak bukan tak tahu? Ali itu tak macam Aisyah. Kalau saya cakap pasal Ali sikit, Abang mesti nak banding-bandingkan dengan Aisyah. Abang. Dari mereka itu kecil lagi. Janganlah pilih kasih, Abang. Siapa yang pilih kasih? Awak tengoklah sendiri. Aisyah itu lebih baik. Dari segi pelajaran, kerja, perhubungan dengan keluarga. Cuma satu saja kekurangan Aisyah. Dia belum ada anak. Itu saja. Sebenarnya, Aisyah, dia itu... Jauh lebih membangga dengan kita. Ali itu, sejak kecil lagi memang masalah. Kadang-kadang saya malu jadi guru disiplin di sekolah itu. Kali ini, 500 ayat. Lain kali, kalau awak buat lagi, saya akan gandakan jadi seribu ayat. Mana duit aku? Mana duit aku? Sini, Abang. Kalau berani, sini, Abang. Kau masalah ini? Kau okey tak? Okey. Kau masuk lampau ke apa? Aisyah! Kau teriam! Berhenti! Sudah, berhenti! Berhenti! Memalukan. Ayah guru disiplin di sekolah. Kena disiplin dengan anak sendiri. Sini! Abang kena. Adik pun kena. Sini. Tapi Aisyah tak gaduh. Abang, kan Aisyah tak salah? Dia sepatutnya hentikan pergaduan itu. Tapi tak, dia tengok saja. Dia tetap salah. Sini! Elak! Cukuplah! Abang ini tak sayang anakkah? Sebab sayang, saya kena pukul. Tak apa, Mak. Aisyah salah. B? Awak okey? Sekarang baru nak tanya. Dah sampai rumah baru nak tanya. Kenapa awak buat muka macam itu depan Ayah tadi? Macam mana? Awak sengaja nak malukan saya? Nak aibkan saya? Tak, Bi. Dah lah tu tak hormat saya sebagai suami. Sebab bayi patut beritahu saya dulu. Mana ada? Apa yang mana ada? Kau melawan, ya? Di sini kau sepam ke kau juga? Bro, bro, bro! Tak, tak. Tak apa-apa. Saya tak apa-apa. Awak pasti? Ya. Jalanlah. Helo, Johnny. Helo, Ali. Helo. Jangan kripto-kripto. Kepulangan... Ajaib. Ajaib, ya? Baguslah. Bagai bulan jatuh keriba. Aku memang tengah nak pakai duit ini. Kalau kau nak buat lebih banyak duit, pergi cari pelajar baru. Aku akan jaga semuanya. Okey? Boleh, boleh. Okey. Apa? Hei, Nabil. Kau datang tepat pada masanya. Aku ada good news untuk kau. Ha, good news apa? Kau ingat tak? Duit investment yang kau kasih aku sikit hari. Ha? Kita dah dapat pulangan. Wah, cepatnya. Cepat. Benda-benda macam ini, kita nak kena strike tepat pada masanya. Kau nak buat duit lagi tak? Nak, nak, nak. Okey. Pergi cari investor lain. Investor lain, eh? Uncle, Nabil tak ramai kawan yang suka main saham tau? Rekrut sajalah orang-orang yang dekat. Macam keluarga. Sedara mara. Pakcik-makcik yang dah pencin. Yang banyak duit. Tapi tak tahu apa nak buat dengan duit mereka. Ha, kalau mereka dah setuju, kau transfer aku duit mereka. Nanti aku akan investkan untuk mereka. Ha, okey. Kalau macam itu senang? Senang. Lepas lotak tak payah fikir. Tahu-tahu saja duit masuk. Betul. Ha, okey. Kereta Nabil dah siap. Siap dah. Mari. Mari tengok. Cikgu Mahmud. Ya. Selamat mengajari sekolah baru. Terima kasih. Cikgu masih cubit ketiak pelajaran tak? Hah? Dulu. Cikgu buat kat saya masa Cikgu jadi DM dulu. Cikgu tangkap saya cabut sekolah. Lepas itu Cikgu cubit ketiak saya. Yakah? Cikgu. Saya Imran. Pelajaran Cikgu dulu. Imran? Ya. Saya masih ingat lagi. Cikgu panggil saya Hantu Tauge. Sebab saya badan hanya nampak tuf. Tapi takut makan Tauge. Cikgu pernah panis saya, paksa saya makan Tauge banyak-banyak. Sebab saya kena tangkap Isa Rokok. Oh, Imran itu ingat. Ingat-ingat. Budak paling terror di sekolah itu dulu, kan? Macam. Sekarang jadi Cikgu. Ha, Cikgu. Tapi bukan jadi Cikgu saja. Dah jadi DM. Ha. Rasakan macam mana awak buat dengan guru-guru dulu itu. Itulah, Cikgu. Saya pun tak sangka. Tapi Cikgu, murid-murid sekarang ini tak sama dengan murid-murid dulu. Sekarang kita marah sikit, ibu bapa dah komplain. Yalah. Zaman dah berubah. Tapi murid-murid yang bermasalah ini, kalau dibimbing dengan betul, boleh cemerlang. Macam awak. Yang penting, kena tegas. Betul, Cikgu. Ha, Cikgu dah tahu kelas mana yang Cikgu akan ajar, kan? Ha, dah, dah, dah. Saya suka dapat mengajar di sekolah ini sebab cucu saya pun murid sekolah ini. Oh, yakah? Apa nama cucu Cikgu? Maaf. Encik Imran, mak bawa saya jumpa awak di pejabat. Okey. Cikgu, nanti kita sambung. Baiklah. Saya ada benda nak beritahu kau. Tahu. Apa dia? Aku sakit tahu. Alhamdulillah. Suka, Saiful. Mestilah. Kau tahu tak? Dia dah mula rancangan macam mana nak desain bilik bayi. Wah, bagusnya. Macam mana hari itu? Mak dengan Ayah tak tanya apa-apa pasal aku? Tak cakap apa-apa ke? Tak. Tak terkejutlah. Aku kan bukan anak kesukaan mereka. Aku pun bukan. Cuma aku ni jenis yang tak reti melawan je. Kau macam kau. Betul? Kau ni sekarang? Dah ada BAB di dalam. Kau tak ada hura-hura nak buat investasi? Orang nak pakai duit untuk BAB lah. Nak investasi pula? Investasi ni, dia macam tanam saham tahu untuk rezeki anak. Tak reti lah. Kau tak payah buat apa-apalah. Tak payah nak buka akaun pun. Kau cuma transfer aku duit kapital je. Lepas itu, yang lain aku uruskan. Kau cuma tunggu. Lepas itu, untung masuk. Dah, itu saja. Maksud aku pergi dulu, ya? Yalah. Siapa ni? Helo? Helo? Ini Encik Ali ke? Papa Ryan? Saya? Saya Cikgu Imran. Guru Ryan. Awak boleh datang sekolah tak? Pasal Ryan. Kenapa dengan Ryan? Ada ibu bapa yang merupakan pasal Ryan. Dia bully kawan dia. Saya tak percaya. Dia ni jenis pendiam. Tak suka campur budak-budak nakal. Mula ni, mereka bermain permainan online. Tak puas hati di alam maya. Bawa ke dunia luar. Ryan? Betulkah? Eh, tapi mereka cari pasal Ryan dulu apa? Jadi betul lah ni? Ryan, Ryan. Ryan. Saya harap awak dengar nasihat Cikgu. Kami pun harap ibu bapa dapat pantau Ryan juga di rumah. Ayah. Ayah. Kamu buat apa di sini? Ini, pasal Ryan. Ayah. Ayah baru sudah ajang cikgu di sini. Kenapa dengan Ryan? Ryan kena kawan-kawan sendiri. Maksud dia bully kawan dia. Jadi, Ryan lah cucu Cikgu yang Cikgu ceritakan tadi. Ya? Kita tak tahu yang... Ayah kerja di sini. Korang jangan bimbang. Sementara Ayah di sini, Ayah akan tengok cikguan dia di sekolah ni. Yalah. Kita panggil dulu Ayah. Padahal saya nak serpaskan cucu saya saya mengajar di sekolah ni. Dia pula serpaskan saya dengan benda macam ni. Ap位úc ini, kan kita terus처럼. Kek lucu juga. Yan. Dia panggil-t совершia tersebutnya. Tentang nak pergi tambang. Keren nanti satu saat ini untuk... Kementerian. Terima kasih. Ada bank yang beri COTP? Asal, ya? Oh, saya tes saja. Saya tes bagaimana nak buat transfer. Berhati-hati untuk periksa nanti. Okey, maaf. Sebenarnya, saya nak transfer duit kepada Ali. Buat apa? Investan. Investan? Kenapa awak tak konser saya dulu? Saya... Lain kali jangan nak bermandai-mandai. Awak mana tahu benda-benda macam ini? Ali yang ajar. Ali? Apa yang dia tahu? Kerja kerja yang tak seberapa itu dia tak reti nak selesaikan? Ini nak ajak awak tentang investan? Awak dengan abang awak dua kali lima, ya? Jangan nak macam fahamlah. Awak nak ada apa? Tak, ayah. Tak ada selera. Jalan. Saya nak jumpa cikgu Ryan lagi di sekolah. Faham? Buat malu Papa saja. Lagi-lagi bila atuk sendiri mengajar dekat sana. Tapi, Pa, ada orang yang mula dulu. Ryan jangan salahkan orang lain. You have to be responsible. Ryan bukan budak kecil lagi. Because of this, I have to punish you. Kasi Papa game tu. Handphone mana? Buat apa? Papa nak simpan. Sampai bila? Sampai Papa rasa Ryan dah siap. Tak kasi masalah lagi. Gadget-gadget ini semua puncanya. Ryan tahu tak? Bingitlah! Ryan! Tak apa, biarkan. Dah makin besar, makin kurang ajar dia. Tak apa. Diamkan saja. Ini proses remaja membesar. Nanti dia naik kepala. Awak. Cara kita nak didik anak, kita kena berlembut. Zaman dia membesar lain dengan zaman saya. Ayah. Ayah, janganlah ayah. Ayah, janganlah ayah. Kau dah ambil tak? Duit Kak Laci Ayah tu? Cakap! Okey, okey, okey. Ayah, ayah, ayah. Ali ambil, Ali ambil. Kau dah benda yang mencuri, ya? Ali tak curi. Ali pinjam saja. Oh, pinjam! Nanti bila dah dapat koleksi raya, Ali berkannya balik. Buat apa kau dengan duit itu? Ali nak pinjakan Taufik. Ayah tak nak kau berkawan dengan Taufik. Taufik itu bukan kawan yang baik. Aisyah, kalau kau nampak dia berkawan dengan Taufik lagi, beritahu ayah. Taufik. 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 Taufik pun, bapak kau bayarkan, kan? Eh, ayah dekat situ. Eh, jalan! Jalan, 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 jalan. Bagus. Rajin Nasyah buat kerjaan. Ali, buat apa? Jalan. Dalam pekerjaan, tak tanya benda macam ini. Buat pelajar subjek dulu. Jangan mahu masa dengan benda-benda macam ini. Dah. Aisyah, kenapa simpan kasut mak masuk dalam bilik? Tak ada, Mak. Takut-takut nanti orang basuh pula. Pasar kasut mak. Mereka mak datang, tak bagitahu Aisyah pun. Asyik Aisyah dekat rumah. Itulah. Telefon Syah itu. Kenapa? Aisyah tak bayar. Aisyah tertidur satu hari. Biasalah. Kalau masa trimester pertama, macam itu. Asyik ngantuk saja. Itulah. Aisyah MC. Aisyah MC. Ini. Mak ada bawakan vitamin. Bagus untuk ibu mengandung. Nanti ambil, ya? Terima kasih, Mak. Wah. Dah. Dah pakaian pakaian pengurusan ID, nampak? Dah tahu nak beli yang mana? Belum pasti lagi, Mak. Nanti beritahu Mak, ya? Mak nak bayarkan. Mak, Aisyah tanya Syafu dulu. Takkan ibu betul nak bayarkan tak boleh? Dah. Bilangan dia jangan. Nanti Mak bayarkan. Mak, Mak nak minum apa? Aisyah buatkan Mak air. Semarang saja, Aisyah. Ini Mak nak tumpang solat sekejap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa dia? Takkanlah, tak tahu kenapa. Sejak balik dari sekolah, tak keluar bilik. Tak makan. Anis sekarang ni tadi baru keluar. Nak buat apa itu? Beri dia baliklah. Ryan! 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 Nak apa? Papa beri balik, okey? Perang air. Kenapa? Bingitlah. Kripto ini. Semalam untung. Hari ini tiba-tiba rugi. Awaklah. Bukan nak bincang dengan saya dulu pasal ini. Sekarang tengoklah. Saya buat semua ini untuk awak, awak tahu tak? Dengan duit saham ini, saya dapat ekspan workshop saya. Dan bila workshop saya bagus, awak juga yang untung. Dapat duduk rumah, dapat buat bisnes rumah. Tidak. Kenapa pintu tak tutup? Bi, sebenarnya... Sebenarnya apa? Aku paling pantang kalau pintu terdedah! Ali! Keluarlah! Mana orang kita? Helo, Ibat. Mana kau? Kau boleh tolong panggungjawab ini semua? Dekat depan ini? Sekarang? Sabah. Sabah semua. Sebenarnya bukan Ali tak nak bagi duit untung saham itu pada awak semua. Dia pun terjejas. Kita percaya dengan dia tahu. Jangan tipu kita macam ini. Ini bukan salah Ali. Ini salah panggungjawab yang dah larikan diri. Awak perlu sabar. Kau macam mana sekarang? Okey. Saya akan suruh Ali pulangkan balik duit awak. Awak jangan takut. Itu saya janji. Okey? Saya janji. Itu dia! Ya, macam mana sekarang? Ya, Jom. Tak apa. Kita biarkan dia pergi. Dia nak elak daripada kita, kan? Kita akan hantar orang untuk semuka dengan dia. Janganlah macam itu. Tadi masa saya datang itu, saya Saiful balik. Dia terketengking, Kak Syah. Lempar barang. Depan awak? Taklah. Dia tak tahu. Saya masih ada di dalam rumah waktu itu. Biasalah. Selain kandidat, lagi tergigit. Tanta, pembohon budak tak? Merepet, Abang ini. Takkanlah sampai macam itu. Saya tak pernah tengok Saiful untuk macam itu. Saya rasa tak sedap. Awak nak buat apa? Biarkan saja. Takkanlah nak biarkan saja, Abang? Sudahlah. Saya cakap biarkan. Biarkan. Kita ini ibu bapa. Jangan campur hal anak menantu. Kalau mereka ada masalah, pandai-pandailah mereka selesaikan. Kenapa awak ini? Tak adalah. Saya penat dekatnya. Yalah. Awak pergi rehat. Kenapa awak tak beritahu saya yang Mak nak datang? Mak muncul tiba-tiba. Banyak cerita-cerita dengan Mak? Taklah. Mak datang pun sebab nak beri vitamin. Oh. Itu saja? Ya. Mak Rini? Pone Mak beri juga? Itu... Saya berhubungan. Waktu saya berjumpa di klinik perempuan. Tempat kerja saya. Okey. Bukan janji temu. Kita pergi sama-sama. Baiklah. Apa-apa pun, Bi. Mak cakap... Mak nak bayarkan. Jadi dah pastikan paket skrin ini. Saya tanya. Jawab! Dah. Isi. P Bubak. Saya devi ma Ada rumah. Tuan! Awak siapa? Bukank dia? Dia tak ada. Dah, dah. Suruh dia keluar? Saya dah cakap dia tak ada di rumah. Jangan main-main dengan aku. Ali mana? Awak semua nak apa ini? Nak meselah-meselah. Eh, lebih baik kau panggilnya sekarang. Kalau tak... Ini lapangan terakhir. Kalau kau tak nak kena lagi teruk, suruh dia bayar duit kita yang dia hutang. Faham? Tidak, kena. Ibu. Eh, kenapa nangis? Tadi ada gangster datang rumah. Mereka cari Ali. Farah tengah menggigil ibu. Okey, okey. Nanti ibu pergi sana. Tak nak. Tak apa. Farah pergi sana. Saya takut mereka datang lagi. Ya, ya. Cepat, cepat. Cepat datang tahu. Okey. Selamat tinggal. Dayan, nanti pak baju dengan barang-barang sekolah, okey? Kita pergi rumah nenek. Kemas. Saya dah cakap nanti kena buat laporan polis. Sementara itu nak tinggal rumah ayah tak? Tak apalah ayah. Di sini pun dah okey. Sampai bila? Entah. Sebab buat masa ini kita takutlah ayah nak balik sana. Saya minta maaflah tentang Ali itu. Ali, Ali. 96. Kalau tak careless, dapat full marks. Satu silap, satu sebat. 65. Ini belajar atau tak belajar ini? Belajar. Kalau belajar, takkan teruk macam ini? Nak tangan kiri atau nak tangan kanan? Sebasah ayah nak balik dengan ayah? Ia nak kalau kamu jadi pandai. Ya, maafkan ayah tahu. Bi, saya minta maaf. Saya tak boleh mengawal. Kalau awak tak buat perangai, saya tak nak angin, kan? Tapi awak tahu kan tentang awak... Tahu tak? Ya. Tahu apa? Awak cakap saya. Ya. Jadi awak maafkan ayah tahu? Okey, tolong. Okey, saya janji seterusnya saya cuba mengawal diri saya. Saya... Tolong maafkan saya. Okey. 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 Aisyah! Aisyah, buka pintu ini. Kalau Aisyah tak nak buka, mak suruh ayah atau Ali datang, ya? Aisyah! Masuk, Mak. Aisyah. Aisyah. Kenapa siapa macam ini? Hah? Sejak bila pelanggan Saiful macam itu? Sejak warga kahwin Mak? Tapi sekarang dia dah okey sikit. Macam ini Aisyah cakap okey. Dia ada pergi kelas Angle Manajemen. Mak sendiri pun tak pernah jalan tangan dekat Aisyah. Sedihlah, Mak. Tengok dia buat anak Mak macam ini. Mak. Dia tak sengaja, Mak. Ini semua salah Aisyah. Dia buat macam itu sebab dia sayang Aisyah. Macam Mak cakap ayah pukul Aisyah sebab ayah sayang Aisyah, Mak. Mak memang ajar Aisyah untuk berlembut dengan suami. Tapi kalau dah macam ini, kita tak boleh diamkan diri, Aisyah. Kita kena bilang ayah. Mak. Mak jangan kasi tahu ayah, Mak. Angka ayah marah sebab Aisyah tak reti jadi isteri yang baik. Aisyah merayu pada Mak. Mak jangan kasi tahu ayah. Aisyah merayu pada Mak. Mak tolong Aisyah, Mak, ya? Baiklah. Baik. Tapi kalau dia buat lagi, Aisyah kasih tahu tahu. Jangan diamkan. Ayah nak. Baiklah. Baiklah. Wah, Cikgu. Banyak marking. Dah. Dengan sikit saja. Bagus. Cikgu, ini buku yang saya beli masa saya jadi murid Cikgu dulu. Tengok Cikgu. Siap ada tantangan Cikgu lagi. Ini salah satu buku saya. Wah, lama ini. Cikgu boleh tolong pilihkan satu sahajat dari buku ini tak? Untuk murid-murid buat persembahan Minggu Bahasa nanti. Boleh, boleh. Ini. Ini okey? Boleh. Nanti saya akan tanyakan siapa yang nak deklamasikan sahajat ini nanti. Kalau saya ada bakat macam Cikgu kan bagus? Bapak saya pemuzik. Kalau penyai... Anak saya dua orang. Seorang pengurus. Yang lagi seorang itu... Susah nak cakap. Nak sengaja, tak nak bual di rumah. Betulkah apa yang Mak dengar ini semua, Ali? Alah, biasalah, Mak. Bisnes, saham. Ada naik, ada turun. Hari itu, naik. Orang tak cakap apa-apa pun. Ini turun sikit saja orang dah melatar. Kalau sikit, takkanlah kecoh sangat. Alah, Mak jangan risaulah. Lagipun, mereka semua investor baru. Sebab itu cepat menggelabar. Nanti tahulah Ali uruskan. Alah, benda kecil saja. Ya. Baiklah. Tapi cepat-cepat, Ali uruskan tahu. Ini ada lagi satu benda. Mak nak Ali tolong tengokkan. Mak pun nak main saham ke? Ini pasal Aisyah. Kenapa dengan dia? Si Saiful itu. Dia jenis jalan tanganlah. Saiful pukul Aisyah? Ali pergilah telefon dia. Kasian dia. Si Saiful itu. Kalau depan kita, pejap semut pun tak mati. Berani, dia turun tangan ke Aisyah. Nanti Ali beri rasa Alinya tangan, baru dia tahu sedap betidak. Mak suruh Ali buah dengan Aisyah. Bukan suruh pukul si Saiful itu. Alah, dada suka jalan tangan. Apa salahnya kita sama-sama tumbuk terajang? Baru sama cantik, sama padan. Kita nak pulihkan keadaan, Ali. Bukan nak burukkan lagi. Nanti makin dia mengamuk, takut Aisyah juga tempat dia lepaskan geram dia itu. Mak doakanlah Aisyah itu tak apa-apa. Kesian. Dia itu tengah berbadan dua. Yalah, Mak. Ali pun nak minta Mak doakan Ali. Doakan apa? Ali ada hantar satu puisi masuk pertandingan. Kalau menang, dapatlah sikit duit. Yalah. Nanti Mak doakan supaya Ali berjaya. Terima kasih, Mak. Saya tahu cikgu. Apa yang awak tahu? Sebab ayah lain, kan? Eh... Skam? Dia kena skam atau dia tukang skam? Entahlah. Dia macam orang tengah begitu, kan? Ali... Entahlah, Imran. Dalam setanan pisang itu tak semuanya elok. Malu saya dibuatnya. Yang penting, cikgu kena ada di sisi dia. Beri sokongan. Seperti saya dulu. Banyak buat salah. Tapi cikgu... Cikgu tak pernah putus asa. Itu saja yang Rayyan tahu. Main permainan, main permainan. Sejak pagi, Mama tengok. Rayyan main permainan. Rayyan tak kacau orang pun. Rayyan lupa apa yang dah terjadi kemarin. Semuanya gara-gara permainan, kan? Bingitlah. Rayyan tahulah. Rayyan kalau degil-degil, Mama cakap, Papa cakap, Rayyan tak nak dengar, kan? Mama bilang atuk. Atuk? Apa kena-mena? Apa? Apa saja? Apa kena-mena? Tengoklah nanti. Mak yang suruh aku tengok kau. Saiful ada pukul kau ke apa? Dah baru banyak kali dia buat macam ini dekat kau. Sekali? Dua kali? Tiga kali? Isha, kalau dah berkali-kali, takkan kau nak diam saja? Ali, semua orang ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Syaiful itu saja ada peler, ada perempuan. Saya yakin dia boleh berubah. Sampai pecah kepala kau? Sampai patah semua tulang kau? Taklah zalim sampai macam itu sekali. Kau tahu tak? Tinggikan suara di isteri tak tentu pasal dan masuk dalam kategori zalim tau. Apa lagi kena pukul bantai lebam-lebam sampai macam ini? Dia tak rasa zalim sampai macam itu sekali. Aku tak bolehlah tengok dia buat macam ini kat kau. Darah aku naik tau. Tolonglah, Ali. Aku tak nak benda macam ini musnahkan rumah tangga aku. Kita...kita beri dia masa. Okey? Tolonglah. Okey. Tapi kalau dia buat lagi, aku tak boleh diam tau. Aku tak boleh diam. Kau kena lawan. Lagi kau diam, lagi besar kepala dia nanti. Aku tak boleh diam. Dapat juga kan 20km? Jauh juga tu. Tuk. Tuk. Lepas ini, kita boleh pergi makan tak? Ryan laparlah. Ini. Tuk ada... ...energi bar ini. Bolehlah. ... ... Eh, apa ini, Tuk? Eh, kenal-kenal. Sayangnya, mereka ini tak boleh cakap. Kalau tak, dia boleh ceritakan riwayat hidup masing-masing. Cerita apa? Semua ini teman terbaik ayah Ryan. Tiap kali tak dengar cakap, tiap kali degil, tiap kali melawan, teman terbaik inilah yang akan ingatkan. Tapi kenapa Tuk bawa? Saja nak kenal-kenalkan dengan Ryan. Mereka pun semua boleh jadi teman terbaik Ryan. Kalau Ryan nak. Tak apalah, Tuk. Tak payahlah. Tak nak. Ini, Tuk ada satu lagi benda nak kenalkan dengan Ryan. Eh, apa ini, Tuk? Yang ini boleh jadi teman terbaik Ryan. Kalau tak boleh berenggang dengan permainan itu, cuba teka, apa akan jadi dengan permainan itu kalau kena ini? Bersapai, tahu? Eh, janganlah, Tuk. Tak payahlah. Habis itu, Mak cakap tak jalan, Bapa cakap pun tak jalan. Terpaksa ikut Tuk punya style. Okey, okey. Ryan janji Ryan tak main permainan. Eh, Tuk tak cakap tak boleh main. Boleh. Tapi kena berpada-pada. Okey, okey. Nanti balik, Ryan buat papan masa. Papan belajar, Papan belajar, Papan belajar, Papan belajar, Papan belajar, Kalau tak siap... Eh, okey, 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 Tuk. Nanti balik, Ryan buat. Balik. 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 Jangan lupa. Pekkan lagi. Malam ini, saya ada peluang. Besok pertama, baru saya balik. Okey. Saya punya tai. Jangan lupa. Pekkan. Okey. 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 Awak dah kena apa ini? Dari tadi okey, okey je? Okeylah. Okeylah. Hantai pakkan baju dengan tayu. Bawa sini telefon. Jangan lupa. Tadi terlepas. Kau dapat dia mengadu, eh? Pergi nak cakap dengan keluarga kau. Pergi cakap dengan semua orang. Pergi cakap dengan satu dunia. Yang lelaki kau pukul kau. Ha? Lepas itu kau tengok, siapa yang datang tolong kau lah. Itu, eh? Kau cakap, eh? Jangan lupa. Kurang sahaja, betul. Aisyah! Ayah nak tanya pasal kes skam kau itu. Kau nak saya bantu tak? Tak apalah, Ayah. Ali dah uruskan. Macam mana duit pelabur itu semua? Dan namanya pelaburan, Mak. Mesti ada. Untung, ada rugi. Biasalah. Senangannya kau cakap. Orang yang tanggung rugi itu. Anak bini mereka nak makan apa? Ini bisneslah, Ayah. Mana ada masa nak fikir tentang itu semua? Anak isteri mereka, mereka yang setel. Cakap pasal anak... Anak kau itu. Macam mana? Kenapa dengan Ryan? Eh? Anak kau dah ketagi game macam itu pun. Kau masih tanya kenapa? Itu urusan anak dengan isteri saya. Yalah saya uruskan. Korang ini... Terlalu berlembut dengan dia. Sampai dengan korang pun, dia dah tak ada rasa takut. Dah tak ada rasa hormat lagi. Abis. Ayah nak saya ikut citarlah Ayah. Saya tak nak dia membesar macam saya itu, Ayah. Sentiasa takut dengan Rotan. Rotan Dato' engkau itulah. Yang buat Ayah adik-beradik jadi manusia. Ada kerja baik-baik. Ada keluarga baik-baik. Bukan Rotan saja. Macam-macam kita dah kena. Bila suruh pergi ngaji, lihat betul. Tapi bila balik, mesti lambat. Kau ambil, aku ambil. Hei! Main, main, main eh? Mak korang panggil suruh makan. Kenapa tak nyamuk? Panggil makan tak nak makan kan? Makan sifat di luar. Ini ketat sujian ini rendam. Lepas itu minum. Abah nak korang belajar pandai-pandai. Nanti besar jadi orang yang berguna. Minum, Cepat! Beri habis! Itu cara atur. Habis cara Ayah, Ayah ingat berkesankah? Kalau tak, Ayah pun tak tahu kau jadi apalah. Janganlah, Mak. Balik-balik dulu. Itu sajalah. Dari kecil sampai ketua, bentak saja. Cuba pakai utak sikit. Fikir sebelum buat sesuatu. Ayah. Ayah. Ayah nak tengok. Bilai-bilai, lebam-lebam calabala ini semua. Ayah tengoklah. Tengok, Ayah. Ada lagi tak? Dah tak ada, Ayah. Sebab ini luka dekat luar saja. Dekat dalam ini, masih berbekas tahu, Ayah. Itu yang Ayah nak, kan? Setiap bilai, setiap rotan, sampai meninggalkan kesan. Ayah. Ayah, kalau ini jadi kayu pengukur untuk Ayah nak besarkan anak, saya rasa Ayah memang dah berjaya. Syabas. Kalau bukan kita yang bertegas, yang didik, yang bentuk anak-anak, siapa lagi? Setidak-tidaknya, satu anak Ayah dah menepati harapan Ayah. Sekolah bagus, kerja bagus, dapat suami. Suami pun bagus. Yang lagi satu. Apa? Itulah masalahnya, Ayah. Yang bagus semua dekat mata kasar Ayah. Depan kita semua, anak harapan Ayah itu memang gembira. Happy saja. Dekat rumah, bahagia ke dia, Ayah? Bahagialah. Kau buta ke apa? Saya buta, okey? Tapi Ayah pun buta. Cikgu Mahmud. Cikgu Mahmud. Anak Cikgu Mahmud perlukan perhatian Cikgu. Cikgu tak nampakkah? Itulah yang kau pandai. Tukar cerita. Tak apalah Ayah. Kalau Ayah tak boleh berikan perhatian kepada Aisyah, tak apa. Saya boleh uruskan. Sekarang Ayah nak buat apa? Buka kepak. Tak yang taring. Kau masalah keliling pinggang. Ada hati nak uruskan masalah orang lain? Kau pergi uruskan diri kau itu dululah. Bila semua dah habis, baru kau uruskan anak kau pula. Jangan sampai terlambat. Dah besar nak jeli apa budak itu? Sam Sing! Jadi macam datuk dia lah. Panas baran. Sikit-sikit jalan tangan, sikit-sikit jalan tangan. Kau yang tak reti besarkan anak-anak, kau nak salahkan Ayah? Bapak jenis apa kau ini? Tak guna satu sen pun. Ayah jangan ingat saya takut. Ini buat korang ajar tahu. Abang! Ma! Abang! 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 Tidak! 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 Ampun saya buat ampun! Hei! Kau berani lari, ya? Surga kau bukan di bawah tapak kaki mak bapak kau. Surga kau di bawah tapak kaki aku! Menerangi sang rombulan. Cahaya kasih sayangku. Menusuk kerbang awanan. Dengarlah wahai anakku. Bukan mudah meneruskan. Sulit namun percayalah. Telah ku curah sepenuhnya. Kau janji untuk menjadi pelindungimu. Abang. Aisyah mana, Abang? Saya dah telefon. Tapi tak angkat. Awak macam mana? Sedap duduk hospital? Tak, Abang. Saya nak minta maaf. Bagi Abang risau. Tengok muka Abang itu. Nampak letih. Abang baliklah dulu. Abang rehat dulu, Abang. Abang. Ayolah. Nanti lepas Maghrib Abang datang lagi ya. Mari dulu. Alim, minta maaf, Mak. Bukan sebab Alim. Ini semua dah tertulis, Alim. Syukurlah panjang lagi, Mama. Alim tak kerja hari ini. Kerja, Mak. Kerja. Doktor kata Mak kena banyak rehat, kan? Alim. Alim pergilah uruskan workshop itu. Pergilah. Tak ingat. Tok, ini tantebel yang Tok suruh buat itu. Bagus. Dah siap, mari kita tengok. Kita nak kena masukkan juga masa makan, masa rehat, masa main game. Masa main game? Tak nak. Tapi dengan syarat, masa belajar diutamakan. Masa main game, satu jam main satu hari. Kalau tak pegang buku, satu hari tak boleh pegang game. Faham? Faham, faham. Kalau tidak... Faham? Faham, faham. Rian. Bila Rian nak tengok Nenek ke hospital? Nenek ke hospital? Mungkin Nenek nak kena operasi. Eh, kenapa Papa tak beritahu Ryan pasal ini? Ryan selalu tak dengar cakap Papa. Taklah, Tok. Mana ada? Tok tahulah. Tak boleh macam begini tahu. Papa Ryan dulu selalu dengar cakap Tok. Jadi, Ryan nak kena jadi macam Papa. Selalu nak dengar cakap dia. Tok, dengan Papa okey ke? Itu, Ryan jangan ikutlah. Antara Tok dengan Papa Ryan, mungkin sebab dulu Tok ini garang sangat. Jadi, Papa Ryan takut dengan itu. Dia kalau boleh elakkan Tok, dia akan elakkan. Masalahnya... Benda itu bawa-bawa sampai sekarang. Tok... Lepas sekolah ini, Ryan ikut Tok, tengok Nenek boleh? Haa... Tok ada kelas tambahanlah. Begini. Ryan teks Papa Ryan. Pergi dengan Papa. Eh, Atok nak pergi kelas. Eh, Tok jalan dulu. Okeylah Tok. Ben? Eh, cikgu? Saya tengah cari orang untuk diklamaskan sejak. Deklamaskan sejak? Eh, saya-saya tak pandai dah cikgu. Saya ajaklah. Itu sejak istimewa. Eh, terima kasih, bro. Baiklah. Bang. Aku dah fikir cara untuk menyelesaikan skam ini. Apa dia? Aku rasa aku nak kena daun-saiz kedai ini. Dengan duit itu, aku boleh bayar semua hutang mereka. Tapi ini semua bukan salah kau saja, Bang. Kau pun kena skam juga. Aku tahu. Tapi mereka percayakan aku. Aku jadi orang tengah tahu. Tak apalah. Aku rasa lebih berkat rezeki aku. Lebih tenang hidup aku kalau aku bayar saja hutang mereka. Aku dah bangun. Aku hormat kau, Abang. Tapi maknanya aku nak kena cari kerja lain, ya? Eh, tak payahlah. Aku cuma daun-saiz saja workshop ini. Bukan ini tutup terus. Tidak ada baik, Bos. Abang. Abang dah telefon Aisyah. Dah, tapi dia tak angkat. Abang teks pun dia tak jawab. Abang telefonlah lagi. Abang mesej lagi. Abang telefon. Abang telefon itu. Abang telefon itu. Abang telefon Pagi rumah dia boleh tak? Saya risau, Abang. Yalah, Ennah. Kau rehat dulu. Nah, penat dulu. Penat kerja? Banyak kerja. Mak, Mak, ini Raya dah habis baju buku. Lepas itu, Raya nak mandi. Lepas itu, Raya nak main permainan boleh? Boleh? Rajin dia sekarang. Kalau tak asyik main permainan saja. Lepas jumpa Ayah, dia yang buat tandas sendiri. Ya. Papa, Mama, Ryan minta maaf. Kenapa ini, Ryan? Sebab Ryan, Tok dengan Papa gaduh, kan? Sebab Ryan, Nenek masuk hospital. Ryan, perkara dah nak terjadi. Dah, Ryan jangan salahkan diri sendiri, okey? Boleh tak kalau Ryan sedih rumah Tok? Masa Nenek di hospital, Ryan boleh jaga Tok? Ya, boleh. Boleh. Ryan nak balik rumah atuk dia. Awak tak nak balikkah? Nanti-nantilah. Saya balik. Assalamualaikum, Aisyah. 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 Buka. Aisyah. Buka. Aisyah. 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 Apa ini? Dulu, kalau kau yang mencemik, mata ayah yang berkenang. Pedih kaki kau, pedih juga hati ayah. Ayah, buah hati ayah, ayah sayang, ayah datang sepenuh hati. Hari ini kau balik ke pangkuan ayah dalam keadaan seperti ini. Air mata ayah bercurai tak tertahan. Anak ayah dizalimi, darah daging ayah dianyaya, hati ayah seakan ditoreh luluh. Alhamdulillah. Puan Aisyah, awak mengalami keguguran. Kami tak dapat selamatkan diri awak. Kami terpaksa tahan awak sementara untuk penggunaan dulu, ya? Aisyah, ayah kesan sebab tak dapat lindung kau. Aisyah, kau terpaksa terima semua ini dalam dia pun. Saiful itu binatang. Lampau. Tegak mak dia buat anak ayah seperti ini. Ayah tak salah, ayah. Saiful buat seperti itu. Sebab dia sayang Aisyah, ayah. Tak, Aisyah. Aisyah salah. Mungkin cara ayah yang kasar dulu masa membesarkan kau, kau salah hati. Syabas. Seperti ini, ayah yang makin sayang. Terima kasih, ayah. Ali. Ya, ada percayaan. Ini tak bagus. Tak bagus? Habis ayah nak aliskan berapa? 110%? Kan ayah dah serunggup belajar ini, Najin. Kalau ayah tak pukul Aisyah, mak pasti Aisyah tak dapat fuhumat, kan, mak? Kan mak cakap ayah pukul sebab ayah anak-anak dia semua jadi pandai. Encikgu Mahmud. Encikgu Mahmud. Ya? Ya, saya Taufik. Dulu saya kawan Ali. Saya pelajar cikgu juga. Cikgu ingat tak? Cikgu pernah tolong saya dulu. Taufik. Ya? Awak kalau ada masalah wang atau lain-lain, beritahu saya atau pelajar awak. Jangan minta tolong pada Ali atau kawan-kawan lain. Faham? Faham, cikgu. Nah, untuk awak. Apa ini, cikgu? Untuk apa ini, cikgu? Untuk bayar pesan pesan awak. Terima kasih, cikgu. Taufik. Helo? Helo, Tuk. Tuk, ini mana buku Sajak itu? Ryan nak bekerja? Ryan masuk di bilik atuk, rak-rak buku sebelah tengah. Di situ banyak buku-buku atuk. Oh, okey-okey, Tuk. Terima kasih. Tunggu. Uncle. Kau nak apa datang sini, Nabil? Aku belum ada duit nak bayang kau. Dah selesai. Apa yang dah selesai? Hutang Uncle dan investor semua pun dah selesai. Macam mana itu? Okey. Ada orang bagi duit. Dia suruh selesai hutang Uncle kepada Nabil dan juga untuk investor semua. Siapa? Ada lah. Cakaplah siapa. Ada lah. Siapa? Tuk Mahmud. Agail. Nambil tengah haus ni. Nambil minum ni kat belakang. Belakang kan? Selamat malam. Selamat menikmati. 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 Doktor Taufik yang mengadakan kes adik aku, Aisyah? Ya. Terima kasih. Wah, hebatlah kau sekarang. Jahat, nakal, sekarang dah jadi doktor. Aku takkan jadi macam gini kalau bukan bantuan orang-orang hebat macam kau juga. Macam ayah kau. Sebab saya bantu awak itu. Tolong jangan beritahu sesiapa lagi-lagi pada Ali. Faham? Faham, Encik Ngap. Saya nak awak konsentrasi dengan awak. Jangan jadi masalah dengan kawan sekolah atau kawan luar. Belajar sungguh-sungguh sampai ke Menara Gading. Encik Ngap. Apa itu Menara Gading? Universiti lah. Universiti. Jadi kau tahu lah kan? Aku dulu tak ada bapa. Disebabkan ayah kau lah. Aku boleh ada di sini. Ini. Eh, sekejap. Panjang umur. Ini ayah aku telefon. Helo, ayah. Maaf, siapa ini? Dia kena pukul. Saya berbanding sebentar lagi. Siapa ini? Yang terpik出來. Terima kasih telah mencuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Pelan sikit. Maaf. Peritnya seperti ini yang kau rasakan dulu. Kan? Perit di luar tak sama dengan perit di dalam ayah. Ayah selalu pandai rendah pada Ali. Ayah mengaku. Ayah ini pemikiran orang lama. Ayah nak kau lebih bagus daripada Aisyah. Sebab kau itu lelaki. Kita orang lelaki ini ketua. Jadi bila Ayah tak nampak ciri-ciri itu pada kau, Ayah sedihlah. Kadang-kadang Ayah fikir macam silap Ayah. Makin Ayah tua, Ayah sedar. Mungkin kalau Ayah tak bertegas dengan kau dulu, mungkin lain jadinya daripada kau. Mungkin lebih teruk Ayah. Cara Ali dengan Ryan tak sama dengan cara Ayah. Ikut cara lembut pun, tak semestinya anak itu jadi baik. Atau dengan kata, Ayah, Nabil ada beritahu, Ayah bayar dulu semua hutang-hutang Ali dengan kripto investor itu. Nanti Ali ada duit, Ali bayar balik semua duit Ayah, okey? Ayah, terima kasih, ya? Ayah. Ayah minta maaf. Ya? Ayah minta maaf. Ayah. Ali pun minta maaf. Ali pun minta maaf. Ayah. Helo? Ryan? Semua okey tak di sana? Okey, Mama. Ini Papa ada di sini. Dengan letak ubat di tangan itu. Okey. Okey. Mereka okey, Farah? Okey saja, Bu. Kalau semua okey, Ibu rasa dah tiba masa kau balik ke sana. Ali perlukan kau, Farah. Di saat suami alami kesukaran, di saat itulah kita sebagai isteri harus berada di sisi suami untuk beri semangat. Balik, ya? Balik, ya? Tok, ini sajak gegar si Atuk ini. Patas sayap, patas siung. Sium ini masuk dari apa, Tok? Oh. Siung itu maknanya taring. Oh, taring. Oh, tak ada. Ini cikgu suruh belajar baca sajak dari buku Tok. Tapi Ryan jumpa sajak yang lagi senang. Yang mana? Yang ini, Tok. Ini. Ini buku Ali kan, Ayah? Ya. Ini yang masa Ali buat di sekolah dulu. Ayah simpan puisi-puisi yang keluar soal kabar ini semua? Tintan Nila itu Ali kan? Ayah suka baca tulisan-tulisan Tintan Nila ini. Ayah macam dapat rasa yang semua puisi dia, Ali yang tulis. Ayah bangga dengan bakat yang Ali ada ini. Apa yang Ayah cakap ini semua, dah cukup bermakna buat Ali lah. Ya. Adakah Encik Mahmud bin Osman? Ya. Dia ayah saya. Ayah. Kita perlukan pertolongan kamu dalam penyelesaian. Maaf. Apa permintaan dia? Ayah mendapatkan laporan terhadap ayah kamu. Untuk kes kesan. Bila ayah nak kena pergi keputusan? Bulan depan. Aisyah dah buat PPO. Aisyah pun nak cari Syaifu untuk penyelesaian domestik. Lepas ini, Aisyah nak jumpa peguam untuk kes cerai dengan Syaifu. Anak ayah menderita depan batang hidung ayah sendiri. Tapi itu pun ayah tak sedar. Ayah. Aisyah yang salah sebab sembunyikan semuanya. Aisyah yang bodoh. Sebab fikir esok-esok Syaifu tak buat lagi. Dari kecil, ayah selalu marah-marah Aisyah. Sebab itu ayah... Ayah. Ayah marah Aisyah sebab Aisyah salah. Untuk kebaikan Aisyah. Tapi Syaifu tak. Dia barang tak tentu pasal. Dahlah. Jangan sebut nama dia lagi. Kalau tak, ayah yang nak barang nanti. Sementara ini... Aisyah tinggal rumah ayah. Aisyah... Ayah minta maaf. Ayah... Ayah jangan cakap begitu, ya? Ayah dah buat yang terbaik untuk Syah. Syah... Syah yang salah pilih pasangan. Insya Allah dengan berkat doa ayah, Syah dapat teruskan hidup. Mari. Dah, mari kita makan. Ini mak masak spesial untuk rahikan kita semua. Yalah, kesihatan mak kan lebih mantap. Dan kes ayah pun dah selesai. Eh, mari kita makan. Okey, sekejap. Saya ada satu pengumuman. Ada berita baik. Puisi Ali menang tempat kedua dalam pertandingan Sajak Nusantara. Syabas, Ali. Syabas. Kemana tumpahnya keluar kalau tak kena asik, kan? Cikgu Mahmuk, kan? Maaflah, ayah. Aisyah punya nasi tak ada kuah lah. Ada kuah ke tak ada kuah ke? Tak apa. Dua-duanya tetap anak ayah. Dua-duanya ayah sayang. Dua-duanya buah hati pengarang jantung ayah. Farah pun sebenarnya ada pengumuman. Mulai bulan depan, Farah dah nak sak HBB. Jadi minta tolong semua, tolong wawarkanlah. Boleh. Boleh. Dah, mari kita makan. Sekejap itu. Nak dengar Raya punya deklamasi Sajak tak? Boleh. Boleh. Yang mengergasikan gergasi itu, gegasi juga. Satu saat dan satu ketika, pernah juga bersinggah sana. Punya daulat, punya tata. Punya marah, punya nama. Punya kerajaan, punya jelata. Punya makota, punya wibawa. Yang mengergasikan gergasi itu, gergasi juga. Dia asap masa, luntur asinnya. Patah sayap, patah siungnya. Patah kuku, patah taringnya. Hilang sakti, hilang kuasanya. Yang mengergasikan gergasi itu, gergasi juga. Gergasi yang lupa susul galurnya. Karam tenggelam dalam leninnya. Hingga diragut hilang takatnya. Dah, kita makan. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.